Pemerintah setelah diserah terimakan kepada pemerintah Filipina dan perusahaan kereta api nasional Filipina atau PNR, rangkaian kereta jenis diesel multiple unit atau DMU dari PT. INKA Indonesia akan melakukan inaugural run atau uji coba lintasan. Sebelum melakukan uji coba lintasan pada Senin 16 Desember mendatang, PT. INKA Indonesia bersama perusahaan kereta api nasional Filipina atau PNR telah melakukan beberapa persiapan termasuk menguji mesin DMU, elektrik, fungsi rel, wesel, kesesuaian lebar peron dan komunikasi antar stasiun. Selain maksud kami, selain persiapan secara teknis, persiapan juga dilakukan dari sisi SDM-nya termasuk kesiapan SDM PNR untuk mengoperasikan kereta dan maintenance. Project Manager di Filipina yang sekaligus Vice President Marketing PT. INKA, Dadi Pranata Tirta, mengatakan ekspor kereta ke Filipina ini menjadi sebuah peringatan penting karena untuk pertama kalinya dalam sejarah PT. INKA mengirimkan kereta berpenggerak atau bermesin ke luar negeri karena sebelumnya hanya gerbong. Terima kasih telah menonton!